Pandemi virus corona yang masih berlangsung di tanah air mengetuk hatis jumlah penyintas COVID-19 di Kabupaten Rembang untuk menjadi relawan kemanusiaan. Selain memberikan semangat hidup, mereka juga menyalurkan bantuan sembako dan obat-obatan bagi warga yang terpapar corona. Apa saja yang dilakukan para penyintas COVID-19 ini berikut liputannya. Kepedulian terhadap warga yang terpapar virus corona muncul dari para penyintas COVID-19 di Kabupaten Rembang ini. Mereka membentuk komunitas bernama COVID-19 yang bertujuan untuk membantu warga yang terpapar virus corona. Selain memberikan motivasi hidup, komunitas ini juga menyalurkan sejumlah paket bantuan makanan dan vitamin bagi warga yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan seiring dengan banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri, komunitas ini juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako gratis. Ketua COVID-19 Ranger Rembang Miftahu Solihin mengatakan, pemberian bantuan ini sebagai bentuk empati penyintas terhadap para penderita COVID-19 di Kabupaten Rembang. Terlebih saat ini banyak warga Rembang yang terpapar virus corona. Bantuan ini sendiri bersumber dari para donatur dan sejumlah penyintas COVID yang ada di Kabupaten Rembang. Nah, donasi di mana kita dapat ini dari orang-orang baik yang peduli kepada pasien COVID. Banyak juga penyintas COVID yang ikut mendonasikan kemudian warga masyarakat lain. Motivasi kami karena sebagian dari relawan COVID Ranger ini pernah terpapar COVID juga dan merasakan bagaimana tidak enaknya dijauhi masyarakat. Jadi kesulitan yang direpi pasien ini tidak hanya melawan penyakit, tapi juga melawan mental mereka ketika dijauhi masyarakat. Saat ini jumlah anggota COVID Ranger telah mencapai 20 orang lebih yang tersebar di sejumlah wilayah. Megananda, Kompas TV, Rembang